Selamat berjumpa dengan saya, saya biasa dipanggil Pak Wink, nama lengkap saya Wink Wahyu Winarno dari Prodi Akuntansi STI EYKPN Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan ya, yaitu ada pertanyaan begini, apakah jurusan akuntansi sekarang sedang meredup atau malah sudah meredup? Nah ini pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya ke jurusan akuntansi atau juga ada beberapa calon mahasiswa yang bertanya ke saya, Pak masih ada prospek nggak sih jurusan akuntansi itu? Nah saya menjawab begini, fungsi akuntansi adalah untuk mencatat data transaksi dan mengolahnya menjadi informasi. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Ya pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Ada pembeli, ada penjual, mungkin ada supplier rekanan ya, atau mungkin ada pemasang iklan dan masih banyak lagi. Nah pertanyaannya adalah apakah fungsi itu mulai hilang? Apakah data tidak perlu dicatat lagi? Apakah informasi tidak perlu ada lagi? Apakah orang mengambil keputusan tidak perlu butuh informasi lagi? Nah kalau itu jawabannya iya, artinya orang tidak butuh informasi lagi. Pembeli mau beli yaudah lihat harga aja, lihat langsung beli, nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Atau mungkin barangnya tidak perlu dilihat dibanding dengan barang-barang yang lain. Misalnya yang sejenis, mana yang lebih kuat, mana yang lebih bagus, mana yang lebih lengkap, dan seterusnya. Tentu tidak kan? Orang kalau mau beli pasti harus butuh informasi mengenai barang atau jasa yang mau dibelinya. Kemudian di perusahaan, transaksi kan tetap harus dicatat. Lalu nanti informasi akan dihasilkan kemudian untuk mengevaluasi apakah teknologi perusahaan sudah membaik, penjualan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Lalu harga-harga yang ditetapkan itu terlalu tinggi atau tidak? Kemudian pangsa pasarnya sudah sesuai yang diharapkan atau belum? Dan seterusnya, begitu kan? Nah jadi para pimpinan perusahaan pun masih butuh itu. Oleh karena itu, kalau memang masih diperlukan adanya informasi, maka akuntansi masih diperlukan. Cuma ada masalah, ya. Nah akuntansinya itu akuntansi yang mana? Selama ini masih banyak pergunaan tinggi yang mengajari akuntansi itu manual. Dokumen-dokumen, formulir-formulir masih berbasis kertas. Nah apakah itu sekarang masih banyak yang terjadi? Mungkin di sebagian perusahaan masih banyak ya terjadi formulir-formulir berbasis kertas. Tetapi kalau kita lihat misalnya kita beli kendaraan, kita beli perangkat rumah tangga, memang masih ada invoice berbentuk kertas gitu ya. Tetapi sudah jarang sekali yang ditulis dengan tangan kan? Itu semua berhasil ditulis dengan komputer. Sehingga apa? Sehingga proses pencatatan akuntansi itu sudah bergeser dari cara-cara manual ke cara-cara digital. Digital pun sudah banyak yang tidak lagi mendasarkan kepada program-program komputer di perusahaan itu ya. Tetapi juga sudah banyak yang, perusahaan-perusahaan besar pun ya, sudah banyak yang menjual melalui marketplace. Ya ada melalui Tokopedia, melalui Shopee dan sebagainya. Nah itu artinya apa? Artinya pencatatannya sendiri tidak harus dilakukan oleh perusahaan ya. Bahkan yang melakukan pencatatan tidak lagi harus penjualnya. Tetapi pembeli. Coba kalau Anda semua membeli GoFood, ya makanan melalui GoFood, membeli barang melalui Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Itu kan pembelinya yang mencatat. Nah itu yang jarang diajarkan juga oleh dosen-dosen akuntansi. Karena mereka mengikuti buku bahwa kalau ada transaksi harus dicatat begini-begini-begini gitu ya. Lalu apakah proses akuntansi yang diajarkan di kuliah-kuliah itu masih dipakai Pak? Mulai dari pembuatan rekening, lalu pembuatan jurnal, debit kredit dan seterusnya sampai laporan keuangan. Oh itu adalah sebuah konsep. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh perusahaan. Jadi istilah debit kredit, kemudian nanti posting ke buku besar. Itu tidak lagi harus dilakukan oleh para akuntan di perusahaan. Itu adalah sebuah konsep untuk menceritakan atau untuk menjelaskan dari mana data berasal, kemudian nanti menjadi informasi dengan cara bagaimana. Nah sehingga kalau tadi menjawab pertanyaan, apakah akuntansi sudah meredup? Sebetulnya sih tidak. Ya akuntansi secara konsep dari jurnal-jurnal sampai ke buku besar masih. Tetapi itu tidak dikerjakan. Sekarang yang mengerjakan itu semua adalah mesin, itu adalah komputer. Sehingga perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, sekarang semuanya sudah mengandalkan pada komputer. Bahkan orang-orang pribadi yang jualan barang pun, mereka tidak mengerti komputer, ya sudah. Mereka tinggal daftar saja ke Sopi, ke Tokopedia, ke Lazada. Mereka tinggal input saja, sudah. Tapi mereka bisa mendapatkan informasi berapa barangnya terjual, siapa saja yang beli, duit mereka jadi berapa, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu ya. Nah oleh karena itu akuntansi sekarang sebenarnya sedang bergeser dari era manual menuju ke era komputer. Era komputer pun sudah tidak melulu komputer yang ada di kantor-kantor atau di rumah-rumah kita, tetapi sudah berbasis web. Jadi kita bisa mengerjakan juga transaksi-transaksi itu di handphone, di tablet, bahkan kalau TV-nya sudah smart TV, juga bisa dari TV menggunakan keyboard, dan seterusnya. Nah oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih ragu bahwa akuntansi ini masih ada atau enggak sih, kalau saya sih, oh iya, gitu ya. Makanya saya lebih banyak konsentrasi di sistem informasi, karena itu menjadi alat utama bagi organisasi, bagi kampus, bagi perusahaan, bahkan bagi diri sendiri, ya. Kita sendiri kalau kita berjualan atau kita memberikan jasa, itu harus dicatat semuanya pakai aplikasi. Nah dari situ kita bisa menghasilkan berbagai macam informasi, yang itu nanti bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Kalau keputusan kita didasari pada sistem informasi yang baik, yang menghasilkan informasi yang baik, maka keputusan kita juga diharapkan bisa menghasilkan hasil yang baik juga, karena keputusan kita tepat, gitu ya. Nah oleh karena itu, bagi adik-adik SMA yang masih mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan ragu memilih jurusan akuntansi, silahkan lihat dulu kurikulum di perguruan tinggi yang akan dituju. Apakah akuntansinya masih lebih banyak mengajarkan akuntansi manual, ataukah sudah bergeser ke akuntansi yang relatif berbasis IT. Nah berbasis IT itu nanti ada nggak pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pengolahan data menjadi informasi, lalu perancangan sistem, lalu basis data, lalu bisnis analitik, lalu mengenai internet dan sebagainya. Nah itu kalau kurikulumnya sudah dekat ke arah-arah situ, pilihlah, karena masa depan akuntansi nggak mungkin hilang ya. Jadi hanya bergeser dari cara manual ke sistem informasi. Nah oleh karena itu, saya kira kalau generasi muda sekarang, tidak akan kesulitan untuk mempelajari sistem informasi yang berbasis komputer ya. Jadi jangan ragu untuk memilih jurusan akuntansi, karena saya juga di jurusan akuntansi, saya menjadi dosen sudah lebih dari 35 tahun, jadi sudah tahu ya seperti apa perkembangan kurikulum di perguruan tinggi. Begitu kira-kira penjelasan saya, mudah-mudahan Anda semua mendapat pencerahan atau pemahaman yang baru dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu dengan saya di video-video saya yang lain. Terima kasih.